Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Wenis Notes. Halo friends, pada kisah yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang kisah seorang sosok Ebru Syahid. Kali ini kita akan mengulik tentang kisah hidup, perjalanan karir, dan cinta seorang Akin Akinnozu. Akin Akinnozu adalah seorang Aptotan panasal Turki yang berperan sebagai Miran, cucu dari Azize Aslanbey yang mencintai Reyyan Sadoglu. Tapi dia juga berambisi untuk menjatuhkan keluarga Sadoglu. Dikarenakan kematian orang tuanya. Jika kamu penasaran dengan ceritanya, kamu bisa menontonnya di serial drama Turki Herjai di NetTV pada jam 7 malam. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Aptotan asal Turki Kami ini lahir dengan nama asli Surya Akin Akin Akinnozu. Dia lahir pada tanggal 22 September 1990 di Ankara, Turki. Kriya dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 76 kg adalah putra dari Ozlan Akinnozu dan Tamer Akinnozu. Ibunya dikenal sebagai pemilik bisnis restoran Akin Akinnozu bersekolah di Ankara T.I.D. High School. Dia ternyata seorang anak muda yang cerdas. Karena itu, dia melanjutkan pendidikan di jurusan matematika di University of California, Berkeley selama 6 tahun. Selama dia di Amerika, dia juga belajar akting. Dia adalah seorang peskatarian, dan dia seorang olahragawan yang rajin. Dia sangat menyukai olahraga tinju. Sepuluhnya dari Amerika, Akin Akinnozu mencoba meniti karirnya sebagai aktor pada tahun 2014 dalam film berjudul Azrael. Dia banyak membintangi serial drama, dan meraih penghargaan sebagai Best Actor in a Drama Series di Premios Nova Mask and Mr. Nova. Lalu dia mendapat Best Actor in a Drama Series di Golden Object Award. Pada tahun 2015, dia membintangi serial Muhtesan Yuswil, yang pernah tayang di Indonesia dengan judul Abad Kejayaan. Dan dalam film itu, dia berperan sebagai Ivan Ali. Setelah itu, dia membintangi banyak serial TV. Di antaranya, Al-Fadaslav Nidil, Aslan Eylem, dan Payetov Abdul Hamid. Dan pada tahun 2019, dia membintangi serial TV Hijai. Karena penampilannya dalam serial drama Turki Hijai yang sukses tayang di seratus negara, membuat nama Akin Akinnozu menjadi populer untuk para penggemarnya. Karakter Miran sudah melekat pada diri Akin Akinnozu. Dia adalah aktor asal Turki paling populer di Amerika Latin, Amerika Utara, sampai Eropa. Untuk kisah cintanya, Akin Akinnozu pernah menjalin asmara dengan aktris Amerika, Jennifer Lawrence. Keduanya bertemu saat Akin Akinnozu berkunjung ke Amerika Serikat. Jennifer menganggap Akin Akinnozu sebagai sosok yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Setelah putus dari Jennifer Lawrence, Akin Akinnozu menjalin hubungan dengan Sandra Peste Melchior. Mereka menjalin hubungan dari tahun 2014, dan dikabarkan mereka sudah bertunangan. Pada waktu mereka liburan di Perancis pada tahun 2020. Demikianlah sekelumit kisah tentang Akin Akinnozu. Bagaimana menurut kalian? Semoga ini bisa menjawab rasa keinginan tahuan kamu tentang Akin Akinnozu. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Bagi yang suka video ini, silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.